Al-Fatihah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Pemirsa yang berbahagia Syarat yang ketiga, hukum yang ketiga untuk bisa hidup bahagia dengan kualitas ekselen adalah Simplicity, hidup sederhana Sederhana itu tidak sama dengan miskin Sederhana juga tidak sama dengan gaya Kaya atau miskin itu keadaan hidup Adapun sederhana adalah pilihan hidup bijaksana Dan itu awal modal hidup bahagia Kenapa harus sederhana? Dengan sederhana penjenengan baru bisa menjadi manusia yang syukur dan sabar Seperti video kemarin kami sampaikan Tanpa sederhana sulit untuk menjadi pribadi yang biawai bersyukur dan bersabar Contoh kita dapat gaji 7 juta Banyak atau sedikit? Ya betul, sedikit bagi mereka yang kebutuhan hidupnya di atas 10 juta Tetapi 7 juta itu banyak Layak disyukuri bagi mereka yang hidupnya sederhana Dan ekspensisnya di bawah 5 juta Maka 7 juta itu cukup banyak dan pantas layak untuk disyukuri Kenapa harus begitu? Dengan simpliciti Kita baru akan bisa memaknai Memahami Ayat pendek Firman Allah ini Dia adalah Tuhanmu yang memberikan kekayaan kepadamu dan mencukupkanmu Jadi Allah menggaranti bahwa Rezeki yang telah Allah berikan kepada kita Lewat gaji kita Itu hakikatnya cukup untuk hidup Allah yang menjamin Meskipun belum tentu untuk cukup untuk membiayai gaya hidup Nah cirinya Kalau di rumah kita Banyak gesekan, pertengkaran Cek cok di rumah Ingat hukum Newton waktu SMP Gesekan itu berbanding lurus dengan gaya-gaya Nah kalau di rumah kita banyak gesekan Mungkin hidup kita kakean gaya Kakean pola Pola makan, pola pergaulan, pola penampilan Nomor 4 kakean pola Nah itu yang membuat hidup menjadi tidak cukup dan tidak bahagia Orang tua kita masih ingat sering menasehati Nah urib iku sak temennya sederhana Yang rumit itulah pikiran Nah hidup itu sebetulnya murah Yang bikin mahal itulah gengsi Saya pikir, pikir, saya coba praktekkan, renungkan Ternyata benar Pemirsa Di rumah saya tinggal berdua dan satu-dua anak Ketika enggak masak begitu Ya sore saya beli pecel cukup 7 ribu Lengkap dengan satu laut tempe Saya bawa pulang Satu bungkus Makan berdua dengan istri cukup Berarti per pack hanya 3.500 Murah apa murah? Ya Tetapi menjadi mahal kalau kita makan harus di mal-mal Ya itu 50 ribu gak cukup Pertanyaannya siapa yang nyuruh ke sana? Artinya kalau kita bisa stay pada kebutuhan hidup Bukan nuruti keinginan hidup Insya Allah hidup kita akan bisa dinikmati dan bahagia Makan secukupnya Tidak makan gengsi Panjerengan punya misalnya rumah besar Kamarnya 10 Yang ditiduri berapa? Cuma satu Mau coba semalam tidur 10 kamar Cobaan pindah satu jam bangun pindah lagi Satu jam pindah lagi Satu jam bangun pindah lagi Sampai subuh baru dapat enam kamar Itu pun sakit semuanya Artinya satu kamar itu kebutuhan hidup Sepuluh kamar itu sering gaya hidup Anda punya empat mobil yang dipakai berapa? Satu Mau coba pakai empat mobil sekaligus Enggak bisa jalan malah Nah itulah satu mobil kebutuhan hidup Empat mobil sering gaya hidup Nah oleh karena itu pesan kami Bagi mereka panjerengan yang hidup sederhana Lanjutkan Karena hidup itu hakikatnya sederhana Penghasilan itu yang betul pas-pasan Pas butuh pas ono Enggak ono enggak apa puasa enggak butuh Kira-kira begitu Bagi keluarga yang sudah terlanjur kaya Pesan kami Rikayasa hidup sederhana Karena pesan para kiai, para tokoh Anak hebat jarang terlahir dari keluarga yang serba ada Serba manja Anak hebat lahir tumbuh dari keluarga yang sederhana dan prihatin Meskipun kita serba ada Rikayasa Setting keluarga kita Untuk gaya hidup sederhana Karena sederhana itu bijaksana Sederhana itu bahagia Sederhana itu pangkal Medan Olah mental anak kita Untuk menjadi anak-anak berkualitas pemimpin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati